Intro Oke, Halo, Nama saya Kunya Sandi, Pelatih Penjaga Gawang Tim Sipap Bola Wanita Indonesia Intro Intro Oke, saya berasal dari Semarang, kelahiran Semarang Tapi sekarang saya berdomisili di Sidoarjo, Jawa Timur Jadi cerita asal mula saya mendapat amanah Untuk melatih timnas wanita Indonesia Ketika itu Coach Rudy Eka Priyambada selaku Head Coach Dia mengajak saya waktu itu masih dalam awal-awal tahun Sebelum ada keputusan bahwa Coach Rudy terpilih sebagai Head Coach Timnas Wanita Indonesia Beliau mengajak saya Mas Kur Mas Sandi, dia bilang gitu Nanti kalau saya masuk Terpilih jadi Head Coach Timnas Wanita Indonesia Mas Sandi bersiap bantu saya Dan saya tanpa berukin panjang Saya menyatakan siap Karena waktu itu juga Saya dengan Coach Rudy Sama-sama di Akademi Safin di Parti Intro Oke, sebenarnya ini adalah Bagi saya Tantangan Karena kan selama ini saya melatih Tim Putra Tim Putra mungkin kalau untuk melatih Tim Liga Itu tantangannya hanya kita Memberikan pemahaman secara taktikal Kepada para penjaga uang Tapi dengan saya dapat Melatih timnas wanita Itu tantangan saya Karena apa? Kan masih belum banyak wanita di Indonesia Yang tertarik dalam posisi penjaga gawang Nah itu buat saya itu sangat tantangan sekali Jadi Keeper yang ada sekarang Saya harus melihat Sampai dimana kemampuan mereka Apabila kemampuannya masih belum mumpuni Kan saya terpancing untuk Bagaimana caranya untuk membuat Seorang keeper wanita Yang handal Dan saya selalu Tegaskan kepada keeper yang ada sekarang Bahwa modal untuk menjadi penjaga uang Adalah keberanian Ya karena modal keeper adalah berani Pertama Berani untuk berhadapan satu uang Berani untuk diving Berani untuk benturan dengan lawan Maupun dengan kawan Nah itu yang selalu saya tegaskan kepada penjaga uang yang ada sekarang Oke pertama kali yang saya lihat adalah kemampuan awal dari penjaga uang itu Jadi awal mula melatih saya lihat ini kemampuan keeper ini sampai dimana Apa yang perlu diperbaiki lebih dahulu Apakah tekniknya Apakah koordinasinya Atau kekuatannya Itu Itu juga jadi tantangan buat saya Jadi selama melatih sepak bola putri Otak saya diperas untuk berpikir lebih keras lagi Karena kita lihat dari awal adalah kemampuan awal dari seorang penjaga uang Sampai saat ini yang paling mendasar adalah teknik dasarnya mereka Dan koordinasi Yang ketiga adalah pemahaman tentang sepak bola itu sendiri tugas seorang penjaga uang di dalam permainan sepak bola Mungkin kalau metode yang itu kita hanya memainkan ritme saja Jadi ketika pemain dalam posisi kecapean jenuh bagaimana kita caranya untuk membuat mereka itu fresh lagi Entah kita melakukan permainan atau becana atau segala macam itu salah satu cara untuk meningkatkan motivasinya mereka Karakter yang saya inginkan di penjaga uang yang ada di sini adalah pertama berani Kedua cerewet Karena modal keeper kalau tidak berani kalau tidak cerewet di belakang dia tidak bisa mengorganisasi teman-temannya di lapangan Itu saja sih Tentunya target pribadi saya ingin tim-tim ini berhasil bermain dengan bagus Masalah hasil belakang yang penting kita bagaimana bermain sepak bola yang baik dan benar Yang penting kan kita harus percaya dengan proses Kita tidak bisa megang tim kita harus target harus juara nggak bisa Untuk mencapai juara kita harus ada prosedur latihan yang benar main yang benar Hasil adalah bonus Ya kendala sampai saat ini mungkin hanya mood ya Mood dari penjaga gaung ini sendiri Mungkin kan kita tahu wanita kan ada masa-masa dia lagi berhalangan atau apa kan itu Emosinya kan labil Nah itu kita harus 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 paham betul bagaimana menghadapi kondisi tersebut gitu Yang jelas adalah saya suka tantangan Karena ini adalah pertama kali saya megang sepak bola wanita Dan ini hal baru bagi saya Dan yang menjelaskan tantangannya sangat besar Karena bagaimana saya menciptakan seorang penjaga wanita Oke tentang sepak bola wanita Indonesia saat ini Alhamdulillah sudah mulai banyak orang Banyak perempuan-perempuan di Indonesia sudah tertarik dengan sepak bola Karena mereka juga melihat sepak bola di luar Di luar Indonesia karena di luar Indonesia sudah berkembang lebih dulu dari daripada di kita Kan sekarang sudah ada piala dunia sepak bola wanita juga Alhamdulillah di Indonesia juga sekarang sudah banyak lagi klub-klub sepak bola putri Setelah di Jabodetabek sudah sangat banyak sekali meskipun di daerah-daerahan masih belum berkembang Tapi ini juga salah satu hal yang positif bahwa sepak bola tidak hanya untuk pria Sepak bola juga untuk wanita siapapun Bagi saya sepak bola adalah sebuah olahraga yang mengajarkan kehidupan Di situ kita di tempat disiplin Kerjasama antar teman dan saling percaya kepada teman Dan itu juga salah satu filosofi kehidupan Di situ semua tergantung di dalam tergantung terkandung di dalam sepak bola dan itu sangat-sangat berhati buat saya Oke awal mulanya saya main sepak bola bukan sebagai penjaga gawang Waktu itu saya waktu kecil saya hanya kakak saya dua orang yang mau mulai sepak bola Karena sering melihat kakak saya main bola akhirnya kakak saya ngajak udah main bola aja ngapain kamu di rumah gitu Akhirnya ikut meskipun curi-curi karena waktu itu orang tua saya almarhum ibu melarang saya untuk main bola Karena sudah kakak saya yang main bola gitu Udah sering berjalan waktu saya ikut akhirnya diizinkan untuk ikut sepak bola Karena kakak sudah posisinya pemain waktu pemain gelandang sama pemain depan Saya masih gitu ikutan ikutan jadi jadi pemain depan Akhirnya kan saya ngerasa kalau pemain depan pemain lapangan kan bawanya latihannya kan lari terus Dan waktu itu saya nggak kuat lari Jadi begitu ada setiap memulai latihan kan harus muter lapangan tuh muter lapangan 3-4-5 kali Saya lari sambil kesel aja lah Latihan kok lari terus Akhirnya saya kontosasi dengan kakak Akhirnya kakak mengusulkan Udah kamu jadi keeper aja Jadi kita di rumah bisa latihan bareng Meskipun di rumah kita hanya latihan di garasi aja Jadi pakai bola plastik kakak saya tenang saya bagian dihajar aja sama kakak-kakak gitu Alhamdulillah begitu saya pindah keeper setelah 2 tahun jadi pemain Baru 1 bulan saya terpilih untuk mewakili tim Haornas Tim Haornas waktu itu kejuaraan U15 di Jawa Tengah di Semarang Saya terpilih waktu itu terpilihnya karena saya ikut klub Klub internal di Semarang Klubnya S3 Sport supaya sehat disitu Ikut tempat sisinya internal Alhamdulillah klub saya juara Dan selama penyisian sampai final nggak pernah kebobolan Itu udah mungkin karena itu juga saya terpilih untuk masuk ke tim Haornas Spesies Semarang Itu tahun sekitar 90-an 90 Awal mula saya jadi kipas Sarung tangan adalah alat untuk bergaya Betul lah Awal mulanya saya tertarik dengan posisi penjaga gawang Karena saya ngerasa kostum penjaga gawang adalah sangat berbeda Ketika yang lainnya ada 10 orang seragamnya sama Saya seragamnya beda Warna beda Terus kaos tangan Baju lengan panjang Pakai celana panjang Aman apalagi pakai sarung tangan gitu Meskipun kan waktu itu sarung tangan sangat susah untuk dicari Apalagi untuk ukuran yang kecil Nah disitu juga disamping sebagai alat gaya waktu itu Ternyata sarung tangan itu sangat berduna untuk membantu kita dalam bermain Karena kalau kita tangan kosong Kita kondisi bola kan kita tidak tahu Padahal bola basah Bola kena lumpur Tapi dengan adanya sarung tangan itu sangat membantu seorang penjaga gawang Tentu harapan saya pribadi ingin sepak bola wanita di Indonesia apalagi timnas ini berkembang Jadi ya timnas tidak bisa berdiri dengan kokoh apabila sepak bola yang di sekitarnya tidak membantu Untuk para pemuda dan pemudi di Indonesia yang tertarik untuk menjadi posisi penjaga gawang Cintailah yang pertama cintailah posisi penjaga gawang Karena kalau kita tidak tidak suka dengan posisi itu kita tidak bisa berlatih Kita tidak bisa ada semangat untuk menjadi seorang penjaga gawang Jadi yang terpenting adalah cintai dulu sepak bola Cintai dulu posisi penjaga gawang Baru kita bisa berlatih dengan nyaman Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!